Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kembali lagi kita akan memulai perkulian hari ini Untuk mata kuliah data menu Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Tentang kaedah asosiasi pencarian pola sekwensial dan data Untuk review terlebih dahulu pada minggu lalu Kita sudah membahas tentang gudang data Kemudian ada klasifikasi, ada regresi dan klasterisasi Di mana kita kemarin sudah membahas gudang data atau data warehouse Data warehouse yang merupakan manajemen dari RTBM Kemudian klasifikasi Klasifikasi itu apa, regresi apa, dan juga klasterisasi Oke, kita lanjut aja terlebih dahulu Pada pertemuan kali ini Apa itu kaedah asosiasi? Jadi melanjutkan pada pertemuan sebelumnya Setelah ada klasifikasi, regresi dan juga klasterisasi Kita akan mengetahui atau mempelajari tentang kaedah asosiasi Apa itu kaedah asosiasi? Kaedah asosiasi ini adalah mendeteksi kumpulan dari atribut-atribut yang bersamaan Atau frekuensinya bersama-sama Kaedah asosiasi sering juga digunakan untuk membentuk Membentuk sejumlah kaedah dari kumpulan-kumpulan tadi Kita contohkan Contohnya Di dalam pembelanjaan di sebuah supermarket 90 orang Yang belanja itu membeli roti Dan membeli selai Juga membeli selai Dari 90% tadi 60%-nya adalah berbelanja Membeli keduanya Jadi sebelumnya Dari 90% itu membeli roti Juga membeli selai Ada 60% itu membeli keduanya Jadi yang 90% ini kemungkinan hanya ada beli roti saja Kemudian hanya beli selai saja Tapi yang 60% ini benar-benar adalah yang membeli roti dan juga selai Keduanya dibeli Jika diberikan sekumpulan rekod pada masing-masing tadi Dari sejumlah item Dari kumpulan yang diberikan akan menghasilkan aturan ketergantungan atau dependency rule Yang akan memprediksi kejadian dari satu item Berdasarkan kejadian item yang lain Kaedah asosiasi Selanjutnya ini ada contoh Pengaplikasian kaedah asosiasi Pengaplikasian kaedah asosiasi Kalau saat ini bisa diperhatikan misalnya pada penanganan covid Kaedah asosiasinya Apa saja Dilihat dari misalnya kejalannya Akan dilihat kejalannya sama enggak Oh ternyata dari 90 kasus misalnya Itu 90%nya atau dari 100 kasus 90%nya adalah demam semua Panas Kemudian ada batuk Kemudian ada juga yang Linu-linu Kemudian ada batuk pilaf Itu nanti kaedah asosiasinya bisa dilakukan Ataupun di cek Bagaimana asosiasi Antara pasien yang satu dengan yang lain Ada kemiripan Itu adalah asosiasi Kita contohkan terlebih dahulu juga Berhubungan dengan kaedah asosiasi Ini yang pertama Marketing Marketing and Sales Promotion Jadi misalnya diketahui aturan ketergantungan Dimana Beagle Beagle Dan Potato Jadi beagle disini Kemudian ada titik-titik Tidaknya ada item yang lain Melakukan pembelian beagle Kemudian Misalnya ada roti dan sebagainya Kemudian ini di asosiasikan kepada potato chips Jadi potato chips ini sebagai konsekuens Dapat digunakan untuk menentukan apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan Untuk melihat produk yang akan terkena dampak jika toko tersebut tidak lagi menjual beagle Jadi disini ketika digunakan pada marketing Itu Kalau di supermarket Di sualayan itu kan Bisa dilihat bahwa Ada sebuah produk Itu nanti akan dipaketkan dengan produk yang lain Ini contohnya beagle Itu dan potato Beagle dengan produk-produk yang lain Kemudian dipaketkan dengan potato chips Jadi kalau potato chips ini konsekuens Digunakan untuk menentukan apa yang dapat dilakukan Misalnya Kalau ditambah potato chips Nanti orang akan membeli beagle atau tidak Atau dengan produk yang lain Atau dibeli atau tidak Jadi beagle Beagle in attendance dan potato chips in consequence Dapat digunakan untuk melihat produk apa yang harus dijual Sebenarnya beagle untuk mempromosikan penjualan potato chips Jadi ini untuk promosi Kemudian contoh yang lain Kaida asosiasi untuk inventory management Inventory management kenapa dikulih Yang kedua harusnya supermarket Supermarket safe management Inventory managementnya nanti ketiga Yang kedua Supermarket safe management Tujuannya apa? Ini tujuannya adalah untuk mengenali item-item yang dibeli bersamaan oleh banyak pelanggan Ini supermarket safe management Menggunakan kaida asosiasi Pendekatannya adalah memproses data POS Atau point of sale Yang dikumpulkan dengan pemindai barcode Untuk menentukan ketergantungan antar item Ini aturan klasiknya Karena jika seorang pelanggan membeli Diaport Atau pempot Dan susu Maka dia akan juga membeli beer Sehingga jangan kaget Jika akan menemukan 6 Paks beer yang ditempuk Dekat dengan diaport Ini contoh Contoh supermarket safe Itu kalau kalian lihat Misalnya di beberapa supermarket besar Itu ada penempatan-penempatan produk Itu yang ternyata di sebelah mana Misalnya kalau disini tentang susu ya Susu sama diaport Atau apa namanya Pempot Di rak-rak pempot Di sebelahnya ternyata ada Rak bir Atau juga Kemudian Di sebelah Susu Rak susu ada Bir Jadi asosiasi Kaida asosiasi ini Banyak digunakan Terutama di Supermarket Supermarket Contoh kalau ini Misalnya Apa namanya Snack Makanan Kemudian di sebelahnya Ada Minuman Itu kan Termasuk Kaida asosiasi Jadi orang Kalau beli snack Pasti ada Bilih minuman Kemudian Inventory Management Inventory Management Tujuannya adalah Seorang pelanggan Dari perusahaan Perbaikan Di sebuah perusahaan Perbaikan Atau reparasi Atau jasa Jasa peralatan Mengharapkan Keaslian dari Perbaikan produk Konsumen Dan menjaga Pelayanan Dengan menggunakan Suku cadang Yang baik Mengurangi jumlah Kunjungan Ke rumah pelanggan Jadi Di sini Di Perusahaan jasa Ini Selalu Terjadi Komplen Dari pelanggan Bahwa Membutuhkan Suku cadang Yang asli Atau yang baik Tapi Ketika Si Teknisi Datang Ternyata Tidak sesuai Sehingga Harus Bolak-balik Teknisi Harus Kembali Ke pelanggan Ke customer Kemudian Ambil Pucadang Lagi Dengan Menggunakan Inventory Management Itu akan Dilihat Pendekatannya Sebelum Teknisi Datang Kepada Kepada Customer Itu sudah Ditanyakan Terlebih dahulu Kira-kira Kerusakannya Di apa Ada Kemudian Dibawakan Suku cadang Yang Suai Nah Pendekatannya Adalah Memproses Data Peralatan Dan Suku cadang Yang Dibutuhkan Pada Perbaikan Sebelumnya Jadi Kaida Asosiasi Di sini Menggunakan Data-data Transaksi Sebelumnya Jadi Transaksi Sebelumnya Itu Disimpan Di dalam Database Kemudian Akan Dicari Pola Menentukan Pola Kejadian Yang Berulang Makanya Kalau Kemarin Kita Sudah Membah Tentang Gudang Data Atau Data Warehouse Nah Ini Jadi Di Perusahaan Perusahaan Jasa Ini Sudah Membuat Transaksi Ketika Teknisi Melakukan Perbaikan Itu Apa Aja Kemudian Akan Didentifikasi Kerusakan Kerusakan Seperti Apa Kemudian Suku cadangnya Apa Sehingga Ketika Teknisi Ini Kembali Ke Pelanggan Atau Ada Pelanggan Baru Pelanggan Baru Yang Minta Melakukan Kunjungan Si teknisi Sudah Siap Membawa Suku cadang Yang Sesuai Ini Contoh Untuk Kaidah Asosiasi Jadi Ada Tiga Contoh Dari Kaidah Asosiasi Atau Association Rule Selanjutnya Yang Kelima Kita Akan Membahas Tentang Pencarian Pola Sequential Atau Sequential Mining Jadi Sebelumnya Kita Sudah Membahas Ada Regresi Kemudian Ada Latifikasi Kemudian Ada Klusteritasi Yang Keempat Association Rule Yang Kelima Ini Pencarian Sequential Apa Itu Pencarian Sequential Jadi Pencarian Sequential Kita Adalah Mencari Event-event Secara Umum Yang Bersama-sama Contoh Dalam Satu Urutan DNA Agicitis ECTC Diikuti Oleh DTCA Setelah Suatu Celah Selebar 9 Dengan Probabilitas 30% Ini Mining Urutan DNA Mengurutkan Pencarian Sequential Selanjutnya Jika Diberikan Sekumpulan Objek Dengan Masing-masing Objek Dihubungkan Dengan Waktu Kejadian Maka Didapat Pola Untuk Memprediksi Ketergantungan Sequential Yang Kuat Antara Kejadian Kejadian Yang Berbeda Jadi Ini Urutan String Abjad Urutan DNA Jadi Ini Urutan D Kemudian Ada N Ada A Ini Ada Urutan A C D T C Ini Akan Diikuti Oleh D T C A Ini Urutan Sequential Misalnya Urutan Angka 9 2 1 Kemudian Ada Angka Lagi 4 3 2 1 Ada Urutan Yang lain Oke Nah Setelah Kita Mempelajari Ada Beberapa Ya Tadi 5 5 Pola 5 Algoritma Ataupun Yang digunakan Di dalam Algoritma Data Mining Ada Tadi Regresi Kemarin Sudah Dibahas Apa Itu Regresi Kemudian Ada Klasifikasi Kemudian Ada Klasterisasi Yang Tadi Kita Sudah Bahas Tentang Asosiasi Asosiasi Atau Kaida Asosiasi Kemudian Ada Subensial Kelima Proses Tahapan Atau 5 Proses Data Mining Tadi Itu Membutuhkan Yang Namanya Data Data Jadi Ini Sebenarnya Berhubungan Dengan Yang Gudang Data Data Warehouse Tapi Bisa Juga Data Ini Terpisah Dari Data Warehouse Jadi Kalau Data Itu Digunakan Atau Diambil Dari Perusahaan Berhubungan Dengan Transaksi Nah Ini Berhubungan Dengan Data Warehouse Kemudian Dijadikan Sebuah Data Kalau Misalnya Dari Penelitian Kemudian Dibuatlah Data Hasil Penelitian Nah Ini Termasuk Ke Dalam Data Apa Itu Data Data Ini Adalah Himpunan Data Set Merupakan Kumpulan Dari Objek Atau Atribut Jadi Data Data Atau Data Set Ini Kumpulan Objek Dan Atribut Apa Itu Atribut Atribut Ini Adalah Sifat Atau Karakteristik Dari Suatu Objek Misalnya Warna Suhu Kemudian Ada Kelembaban Kemudian Misalnya Ada Jenis Kelamin Ini Atribut Nah Atribut Juga Dikenal Dengan Variable Istilah Variable Atau Field Atau Juga Karakteristik Atau Fitur Ini Atribut Itu Bisa Di Isilah Sebagai Variable Atau Field Kumpulan Dari Atribut Menggambarkan Sebuah Objek Menggambarkan Sebuah Objek Kumpulan Atribut Nah Objek Biasanya Disebut Dengan Record Titik Atau Kasus Atau Sample Atau Entitas Atau Instance Jadi Atribut Itu Masih Bisa Berdiri Sendiri Kemudian Kalau Sudah Dikumpulkan Ke Beberapa Atribut Itu Nanti Yang Sudah Berisi Tentunya Ada Nilainya Ini Bisa Disebut Dengan Decode Bisa Disebut Dengan Titik Atau Sample Kita Lihat Contohnya Disini Ini Atribut Perbedaan Atribut Dan Objek Disini Ada Sebuah Tabel Tid Tid Atau Transaction Id Kemudian Ada Refund Ada Marital Status Ada Taxable Income Ada Cheat Nah Ini Disebut Sebagai Atribut Ada Refund Ada Marital Status Itu kan Atribut Atribut Tax Income Reci Ini Atribut Atribut Atau Bisa Juga Disebut Sebagai Field Ini Bisa Di Field Kemudian Isinya Isinya Kumpulan Tid Ada Satu Ya Baris Pertama Satu Yes Single 125 K 0 Dan Seterusnya Sampai Ini 10 Tiap Tiap Baris Ini Disebut Sebagai Record Tiap Baris Ini Record Atau Bisa Juga Disebut Sebagai Sample Atau Bisa Disebut Juga Instant Disebut Entitas Ini Tiap Baris Nah Kemudian Kalau Semuanya Semua Isi Data Ini Disebut Sebagai Object Jadi Dari Baris Pertama Tid Sampai Baris Ke 10 Itu Disebut Sebagai Object Jadi Perbedaannya Disitu Kita Lihat Perbedaan Atribut Dan Object Nilai Nilai Atribut Adalah Angka Atau Simbol Yang Memberikan Nilai Pada Atribut Tadi Perbedaan Atribut Antara Atribut Dan Nilai Ini Disebut Dengan Atribut Sama Atribut Yang Sama Dapat Dipetakan Ke Nilai Atribut Yang Berbeda Contoh Ketinggian Dapat Dihukur Dengan Satuan Kaki Atau Meter Atribut Atribut Berbeda Dapat Dipetakan Kehimpunan Nilai Yang Sama Contoh Nilai Atribut Untuk ID Umur Bilangan Bulat Tetapi Sifat Dari Nilai Atribut Dapat Berbeda Tipe Dari Suatu Atribut Tergantung Pada Sifat Yang Dimiliki Sifat Yang Dimiliki Ada Pembeda Atau Distance Distinct Distinctness Atau Pembedaan Distinctness Kemudian Ada Urutan Atau Order Kemudian Ada Penjumlahan Ada Addition Perkalian Atau Multiplication Atribut Atribut Dapat Dibedakan Kedalam Tipe Yang Berbeda Terkandung Pada Tipe Yang Dominant Terkandung Dari Tipe Yang Diterima Contoh Jenis Kelamin Ada Status Pendidikan Dimana Domain Jenis Kelamin LP Domain Status Menikah Belum Menikah Kemudian Domain Domain Pendidikan SPS SMP SMA SMP S3 Ini bisa Disebut Sebagai Domain Nah Atribut Kategorikal Itu Dibedakan Menjadi Dua Ada Atribut Nominal Atribut Nominal Itu Jika Tidak Dapat Diurutkan Misalnya Jenis Kelamin Itu Kan Tidak Dibetakan Dibetakan Jika Nilainya Tidak Dapat Dibetakan Nominal Kalau Atribut Orjinal Jika Nilai Dapat Dibetakan Misalnya Rasa Pedas Kripik Singkong Skala 1 Sampai 10 Ada Skala Orjinal Sama Tipe Atribut Dari Kemudian Atribut Ada Atribut Numerik Ini Yang Pertama Ini Tadi Kategorikal Atribut Kategorikal Kemudian Atribut Yang Kedua Atribut Numerik Numerik Atribut Numerik Itu Domain Berupa Bilangan Real Atau Integer Contoh Atribut Numerik Misalnya Gaji Atau Umur Jadi Kalau Gaji Dan Umur Kan Pasti Bilangan Positik Kemudian Ada Atribut Oh Sorry Atribut Numerik Ini Dibedakan Menjadi Dua Atribut Numerik Yang Pertama Interval Sifatnya Ada Mempunyai Sifat Perbedaan Antara Nilai-nilai Yang Berarti Kemudian Ada Rasio Ini Atribut Jenis Ini Baik Beda Maupun Rasio Sangat Berarti Jadi Kalau Tadi Atribut Yang Pertama Ini Ada Atribut Kategorical Kategorical Ini Ada Dua Nominal Sama Ordinal Kemudian Kalau Yang Numerik Numerik Ini Ada Dua Tiga Dibedakan Jadi Dua Interval Dan Radio Atribut Berdasarkan Jumlah Nilai Dibedakan Dua Tipe Ini Ada Atribut Diskrit Jadi Atribut Diskrit Hanya Menggunakan Kebah Hempunan Nilai Sehingga Atau Himpunannya Tidak Nilai Tak Berhingga Yang Dapat Dihitung Nilai Berhingga Atau Tak Berhingga Contoh Kode Post Itu Diskrit Kode Post Kan Tidak Berhingga Tidak 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 Dihitung Kemudian Atribut Continue Nah Kalau Atribut Continue Ini Nilai Bilangan Real Nilai Atribut Atribut Continue Misalnya Suhu Kemudian Ada Tinggi Ada Berat Badan Sering Dinyatakan Dengan Variable Desimal Atau Contin Point Jadi Kalau Atribut Continue Ini Bisa Ada Atribut Desimal Nah Kemudian Data Itu Ada Beberapa Karakteristik Karakteristik Impunan Data Yang pertama Karakteristiknya Adalah Dimensi Dimensionality Dimensionality Atau Dimensionalitas Ini Adalah Jumlah Atribut Yang Diminiki Oleh Objek Objek Dalam Data Set Jadi Dimensinya Ada Berapa Nah Perlu Diketahui Bahwa Data Dengan Dimensi Kecil Punya Kecendengungan Berbeda Secara Kualitatif Dibandingkan Data Dimensinya Tinggi Kesulitan Yang Berhubungan Dengan Data Dimensi Tinggi Ini Sering Disitu Dengan Couch Of Dimensionality Untuk Itu Kalau Data Dimensinya Tinggi Biasanya Ada Tahapan Pre-processing Perlu Dilakukan Untuk Mengurangi Dimensi Mengurangi Dimensi Ini Biasanya Menggunakan Dimensional Reduction Mengurangan Dimensi Kemudian Karakteristik Yang Kedua Adalah Sparsity Sparsity Nah Apa Itu Sparsity Ini Untuk Beberapa Data Set Misal Data Dengan Fitur Asimetris Kebanyakan Atribut Dari Satu Objek Mempunyai Nilai Nol Dan Biasanya Kurang Dari Satu Persen Mempunyai Nilai Tidak Sama Dengan Nol Nah Kalau Yang Sparsity Ini Pada Waktu Komputasi Dan Penyimpanan Lebih Enak Atau Mempunyai Keuntungan Waktu Kemudian Yang Ketiga Resonal Resolution Sifat Data Berbeda Pada Resolusi Yang Berbeda Biasanya Ini Kalau Resolution Untuk Dataset Gambar Atau Dataset Video Pola Dalam Data Berkantung Pada Level Resolusi Jadi Resolusi Sebuah Gambar Video Itu Bergantung Tergantung Akan Mempengaruhi Hasil Jika Resolusi Terlalu Baik Tidak Ada Perbedaan Atau Halus Pola Mungkin Tidak Akan Kelihatan Jika Resolusi Kasar Pola Dari Himpunan Record Record Data Record Data Data Yang Terdiri Sekumpulan Record Masing-masing Terdiri Satu Atribut Tetap Record Data Yang Pertama Yang Termasuk Dalam Record Data 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 Matrix Matrix Jika Objek Data Mempunyai Himpunan Atribut Numerik Maka Dianggap Sebagai Titik Dalam Ruangan Multi Dimensi Di Dalam Matrix Ini Ada N Kali M Dimana Ada Baris M Terdapat Baris M Dan Untuk Objek N Kolom N Kolom Kita Lihat Ini Contohnya Projection Of Load Projection X Projection X Load Projection Y Load Distance Load Thickness Ini Bentuknya Matrix Kemudian Ini Yang Termasuk Ke Dalam Tipe Data Record Data Dokumen Di mana Tiap Dokumen Menjadi Satu Vector Atau Term Tiap Term Merupakan Satu Komponen Atribut Dari Vector Tadi Nilai Dari Tiap Komponen Menyatakan Berapa Kali Kemunculan Term Terhibut Dalam Satu Dokumen Contoh Disini Misalnya Ada Dokumen Pertama Term Tiga Komponen Berapa Kali Play Ball Score Game Win Loss Time Out Season Contohnya Ada Juga Ini Tipe Data Beruntuk Dokumen Kemudian Tipe Data Yang ketiga Transaksi Adalah Transaksi Merupakan Sebuah Tipe Khusus Dari Record Data Di mana Tiap Record Atau Transaksi Melibuti Satu Set Item Contoh Di Toko Kelontong Impunan Produk Dibili Seorang Pelanggan Satu Kali Belanja Nah Belanja Pertama Misalnya Ada Bread Lid Cork Ata Milk Dan Belanja Kedua Ada Beer Ada Bread Yang ketiga Ada Beer Ada Cork Ada Diabers Ada Milk Kemudian Yang Transaksi Keempat Ada Beer Ada Bread Ada Diabers Ada Milk Dan Sebagainya Ini Transaksi Kemudian Ada Ada Juga Yang Berupa Data Grab Record Datanya Data Grab Ya Ini Kalau Data Grab Ini Bentuknya Dalam Bentuk Grab Ini Ada Simple Simple Atau Node Dan Juga Rusuk Atau Edge Yang Termasuk Dalam Data Grab Antara Lain Misalnya HTML Links Atau Struktur Molekul Kemudian Ada Data Terurut Atau Order Data 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 Memperlihatkan Urutan Nilai Yang Termasuk Kedalam Order Data Nilai Oke Oke Sampai Disini Kita Sudah Membahas Bagaimana Data Disimpan Ada Data Kemudian Ada Kaida Asosiasi Pencarian Sekuensial Pencarian Pola Sekuensial Oke Cukup Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pim Teksting Seor Pim Dari Sari Teksting Mes Dari Dari Sari Saki Dari Sari Sari Terima kasih.